Dengan baca bersama-sama semuanya tadi Pertama Bismillahirrahmanirrahim Kelihatan belum, Mak? Kelihatan belum Kelihatan Kalau hari ini kita akan belajar iman kepada Allah Melalui asma'ul Ada yang ingat kemarin belajar apa? Siapa yang ingat? Iman kepada Allah Di antaranya kita belajar yaitu Kalau secara terperinci kemarin sifat wajib bagi Allah Sifat wajib bagi Allah kemarin ada berapa? 20 20 Mas Mata, iya Mas Nopal Terus sifat wajib ada 20 Sifat muhal atau mustahilnya ada berapa? 20 20 20 juga Mustahil sudah Kalau sifat jais Ayo siapa yang tahu sifat jaisnya ada berapa? Satu Satu Ya, bagus, pintar Mas Aska, Mas Fatan juga Oke, nah hari ini kita akan belajar iman kepada Allah Melalui asma'ul husna Apa saja yang apa namanya kita bahas hari ini Yang pertama kita akan membahas asma'ul husna dulu Walaupun dulu sudah pernah Ustaz akan menampilkan lagi Atau akan bahas lagi yaitu yang pertama tentang asma'ul husna Asma'ul husna itu artinya apa? Artinya adalah nama-nama yang baik bagi Allah Itu asma'ul husna Terus asma'ul husna jumlahnya ada berapa? Ini kalau ini dari kelas 1 sudah pernah diajarkan ini 99 Ya, oke Sari matikan lagi Asma'ul husna itu berjumlah ini Ada 99 Kemudian kita oleh Allah Nabi Muhammad juga mengajarkan Kita dianjurkan berdoa itu dengan asma'ul husna Ustaz, apa dengan asma'ul husna? Apakah dengan yang lain? Boleh-boleh Tetapi yang lebih utama itu dengan asma'ul husna Contoh Kita mengucap bismillahirrahmanirrahim Di situ ada asma'ul husna apa anak? Ada yang tahu? Ada ar-Rahman dan ar-Rahim Setiap doa-doa yang kita panjatkan itu ada asma'ul husnanya Mulai dari bismillah saja sudah ada Alhamdulillah juga ada Alhamdulillah itu alhamid Semuanya ada asma'ul husna Saya, keluarga saya, semua orang-orang yang di sekitar saya Semoga sehat semuanya Nah itu cuma masuk doa Doa itu boleh kita ucapkan dengan bahasa Apapun asalkan itu benar dan baik Kita mau doa bahasa arah penyata keliru Artinya Wah ya bahaya malah Baik Tadi ya soal husna Apa itu kayak bahasa-bahasa yang Di negara-negara ini enggak apa-apa? Kalau tahu, kalau enggak tahu salah artinya enggak boleh malah Pokoknya tahu artinya Bahasa Arab Baik Tapi doa ketika doa itu Pertama harus memuji kepada Allah Alhamdulillah Baca sholawat atas Nabi Biar doanya sebetul-betul Nah Kita dianjurkan berdoa dengan asma'ul husna itu Di dalam Ada dasarnya atau tidak ustaz Ada dasarnya itu dalilnya Dalilnya ini Allah berfirman dalam Al-Quran Yaitu Ini Sebentar Ini Nah Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi Dengarkan Oke chatnya dimatikan dulu Yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Walillahil asma'ul husna Fad'uhu biha Wadarul ladhina yulhiduna Fii asma'ih Sayujizawna man kanu ya'malun Jadi kalau di PA itu ada dalilnya Ada dasarnya Us kita dianjurkan ini ada dasarnya Us kita disuruh sholat ada perintahnya Ada semua ada Kita diperintahkan wudhu ada dasarnya Ada perintahnya siapa Allah Ada semuanya Artinya apa dari Ayat ini Artinya adalah Nah Allah Mempunyai asma'ul husna Ini artinya Dari Al-A'raf ini ya Kalau-kalau Sambil mau nyari Yaitu Quran Surah Al-A'raf Ayat 180 Allah mempunyai asma'ul husna Maka Bermohonlah kepadanya Dengan menyebut Asma'ul husna Dan tinggalkanlah orang-orang Yang menyimpang dari kebenaran Dalam menyebut nama-namanya Nanti mereka akan mendapat balasan Terhadap apa yang telah mereka terjadah Jadi disini Di dalam surah Al-A'raf Itu kita dianjurkan Memohon kepada Allah Atau berdoa kepada Allah Itu dengan Menggunakan asma'ul husna Itu yang intinya dari sini Terus yang kita bahas disini nanti Asma'ul husna Apa saja Yaitu Asma'ul husna Yang pertama Kita akan membahas Yaitu Al-Bashir Ada Al-Bashir Kelihatan enggak? Nah kelihatan ya Kelihatan Uus Kelihatan Kelihatan Uus Kelihatan Yang pertama ada Al-Bashir Al-Bashir Artinya adalah maha Yang biasanya kalau kita Pertanyaan Al-Bashir Maha melihat itu ya Jadi Al-Bashir itu artinya Maha melihat Maksudnya apa? Yaitu Allah selalu melihat Apa yang dikerjakan semua makhluk Jadi apapun yang dilakukan makhluk di dunia ini Dan di luar dunia ini Mungkin ada dimanapun Di planet manapun Ada di Belahan Langit manapun Allah tahu Jadi Allah maha melihat Allah tahu Apa yang dikerjakan manusia di malam hari tahu Di pagi hari tahu Di siang hari tahu Di semua waktu tahu Sampai di dalam hati kita Kemarin Sudah terangkan Dalam hati kita Allah tahu Dalam hati kita Berganda Ya Allah Saya kok Tingin Berangkat haji Misalkan Dalam hati Tapi ternyata Belum punya biaya Allah mendengar Akhirnya dipermudah Diberi Apa namanya Kemudahan Bisa nanti berantang Ada juga Misalkan dalam hati kita Ya Allah Saya kok susah ya Belajarnya Apakah saya kurang belajar Atau Kenapa Kalau kita sudah belajar maksimal Kita Tentunya Yang berikutnya Yaitu adalah Berdoa kepada Allah Semua yang menentukan Semua Apa yang kita lakukan Itu Nanti yang memutuskan Adalah Allah Jadi bukan Dari diri kita saja Boleh Dari kita itu harus Belajar itu kan harus Oke Nah Maka Kalau kita selalu Dilihat oleh Allah Yang ketiga Kita Selalu berbuat Baik Dimanapun Kita Berada Karena Allah Selalu mengawasi kita Dari Dari sifat al-basir ini Kita harus Tetap Waspada Maksudnya Waspada itu apa Yaitu Kita Dimanapun Selalu Diawasi Allah Selalu berbuat Baiklah Dimanapun Kamu Berada Dalam Al-Quran Itu kan Barang siapa yang melakukan Kebaikan Sekecil Apapun Kalau di dalam Al-Quran kan Darah Darah itu Bici yang Pau wajil Sekali Atau Ada yang mengenakan Semut yang paling wajil Itu akan Mendapatkan Balasannya Besok Di Hari Kiamat Sebaliknya Dan Barang siapa yang Beramal Keburukan Atau Kecilekan Sekecil Apapun Juga akan Mendapatkan Balasan Dan Balasan Allah Itu Pasti Tidak ada Yang luput Dari Penglihatan Allah Dimanapun Kita berada Pesan Ustadz Berbuat Baiklah Tidak perlu Dilihat oleh Manusia Karena Allah Maha Tau Itu ya Bisa nak Oke Selanjutnya Kita Yang kedua Apa Tidak 99 Semuanya Ini Setelah Al-Basir Kian Yaitu Al-Adlu Al-Adlu Yaitu Artinya Yang Maha Adil Yang Maha Adil Maksudnya Apa Allah Selalu Berbuat Adil Kepada Siapapun Yang Perlu Anak Anak Ku Ingat Semuanya Allah Allah Itu Tidak Melihat Daripada Orang Itu Tidak Dilihat Dari Orang Kaya Bukan Dilihat Dari Orang Yang Sangkatnya Tinggi Bukan Dilihat Dari Orang Yang Buang Denggan Cantik Saja Tetapi Allah Melihat Hambanya Itu Melihat Hambanya Itu Dari Takwanya Takwanya Takwa itu Apa Ustaz Takwa itu Orang Yang Takut Kepada Allah Kalau Setara Arti Takwa Itu Menjalankan Semua Perintah Allah Dan Menjauhi Menjauhi Larangan Allah Jadi Kalau Orang Ber Takwa Itu Orang Yang Selalu Perintahnya Allah Selalu Dikerjakan Contoh Solat Contoh Penamanya Jakarta Contoh Apa Berarti Kepada Orang Tua Semua Yang Diperintahkan Oleh Allah Itu Dilaksanakan Kalau Yang Dilarang Oleh Allah Itu Ditinggalkan Dan Semua Orang Besok Akan Diadili Diadaman Allah Semua Tidak Ada Yang Luput Tidak Ada Yang Satupun Yang Tidak Diadili Semua Diadili Akan Ditanya Dulu Kamu Di Dunia Bagaimana Mas Noval Dulu Kamu Di Dunia Bagaimana Mbak Arinda Dulu Kamu Di Dunia Apa Ini Saja Mas Fatan Akan Diadili Semuanya Ini Balasanmu Ketika Dulu Kamu Di Dunia Karena Melakukan Ini Semuanya Akan Diadili Semuanya Akan Mendapatkan Imbalan Sesuai Apa Yang Diterjakan Dan Pengadilan Allah Itu Adalah Pengadilan Yang Paling Adil Tidak Ada Yang Melebih Keadilan Allah Kalau Di Pengadilan Dunia Itu Masih Bisa Dibuat Buat Yang Salah Jadi Benar Yang Benar Jadi Salah Tapi Itu Jarang Pengadilan Namanya Pengadilan Yang Mengadili Dengan Se-adil Dari Albasir Sama Adilu Ada Yang Tanyakan Ini Kelas 4A Silahkan Kalau Ada Yang Tanya Sebelum Start Lanjutkan Boleh Tanya Tentang Materi Nggak Apa Sama Tanya Ini Maksudnya Apa Saya Belum Paham Pus Ini Apa Gak Ada Belum Oke Belum ada Start Lanjutkan Kita Akan Tanya Satu-satu Kalau Nggak Ada Oke Kita Lanjutkan Yaitu Yang Ketiga Adalah Al-Azim Al-Azim Artinya Apa Al-Azim Itu Artinya Yang Maha Agung Allah Itu Maha Agung Tak Ada Satupun Yang Bisa Menandingi Keagungan Allah Ingat Itu Seorang Seorang Penguasa Nabi 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 Terajaannya Nabi Misalkan Nabi Suleiman Terajaannya Terajaan Terajaan Tetapi Tetapi Masih Bisa Terajaan Allah Jadi Allah Mempunyai Segalanya Tidak Ada Yang Menandingi Daripada Allah Subhanahu Ustaz Ustaz Tafjan Dulu Ini Sebelum Hari ini Nanti Kita Mengerjakannya Portfolio Tidak Mengerjakan Soal Yang Lima Anak Nanti Ustaz Kirimkan Di Pro Untuk Portfolio Ada Yang Tanya Mas Naja Ini Ustaz Tafjan Dulu Mas Naja Ada Halo Angkat Tangannya Bilang Ada Ada Mas Naja Naja Ada Ada Oh Ada Alhamdulillah Hai lagi pada aku kayak jarang ada ada Oh ada Alhamdulillah Mbak Kifat tadi Asma'ul Husna ada berapa jumlahnya 99 Oh iya bintar selanjutkan Mas Alfi terima kasih Mbak Kifat Asma'ul Husna tadi artinya apa nak Asma'ul Husna artinya nama-nama-nama-nama-nama-nama-nama-nama-nama Allah apa-apa nama-nama yang Allah Oke nama-nama yang baik bagi Allah betul Mas tempatan kebentangan al-basir artinya apa tadi mahan lihat us oh iya mahan melihat imbat terima kasih mbak Arinda ada ada us Al-Azlul artinya apa Yang Maha Adil Yang Maha Adil Lanjutnya Mas Asta Ada Al-Adil tadi artinya apa nak Yang Maha Adil Yang Maha Adil Mbak Alia ada Ada Us Mbak Alia Nama-nama Allah yang baik Iya nama-nama yang baik Iya Mbak Betul sama nama-nama Allah yang baik Nama-nama yang baik Allah Mbak Risha ada Makasih Mbak Alia Ada Us Mbak Risha Jumlahnya berapa 1999 Ya betul Makasih Mas Diiku Mas Diiku Mbak Yasmin Mbak Yasmin Us Oh iya Mas Paik dulu Mas Paik lewat Mas Paik Adilu apa artinya tadi nak Yang Maha Adil Us Oh iya betul Terima kasih Mas Paik Mbak Yasmin ada Mbak Yasmin Mbak Yasmin Mbak Yasmin Asma Lusna Artinya apa tadi Nama-nama Allah yang baik Iya betul Iya betul Mbak Yasmin Mbak Yasmin Mbak Farah Mbak Farah Mbak Us Oh iya Mas Sandra Oh iya Mas Sandra Al-Adil Lu Apa artinya tadi Terima kasih Iya betul Terima kasih Mas Sandra Oh iya Mas Sandra Ustaz ingatkan Monitoringnya itu Di Sistia Bauri ya ya Ust kemarin banyak yang gak ngisi ada 4 atau berapa gak latifah ada ada Ust gak latifah al-azim gak diartinya maha melihat al-azim itu al-basir al-basir melihat al-azim yang maha yang maha yang maha yang maha yang maha akun al-azim yang maha terima kasih mbak Latifah mas Ferdi ada Ust mas Ferdi asma'ul usna artinya apa tadi nama-nama baik Allah iya betul nama-nama baik Allah makasih mas Ferdi oh iya mas Ferdi sebentar mas tak ingin ingatkan juga ini mas Ferdi kemarin ngisi monitornya satu hari atau berapa hari atau dua kalau gak salah nanti bisa dilihat hasilnya yaus mbak Eza yaus mbak Eza al-basir basir artinya melihat iya betul mbak Eza terima kasih mas Nova rozaknya yaus al-adlu artinya apa tadi yang maha adil oke mbak Rani terima kasih mas Nova mbak Rani ada Ust mbak Rani asma'ul usna jumlahnya berapa 9-9 us iya terima kasih mbak Oktav sekarang ya us ada mbak Oktav asma'ul usna tadi artinya apa nama-nama baik eh nama-nama baik bagi Allah betul bisa rindah makasih mbak Oktav mas Raysyah mas Raysyah al-basir artinya apa mali ya maha melihat itu oke mas Rizky arkas arkas iya mas Rizky al-adlu artinya apa tak Cina maha adil ya maha adil betul makasih mas Rizky mbak Atta mbak Atta ada enggak mak halo mbak Atta tadi aku masih mandi oh iya WA aku besok besok kalau misalkan mbak Ibu belajar entah itu tematik atau WA atau apa nanti bilang ya nanti di absennya biar izin enggak apa-apa izin saya hari ini belum bisa mengikuti pelajaran karena misalkan sakit karena diajak keluar waria waria maaf misalkan enggak bisa ngaji sama seperti eh belum ada ini mbak Zahra ada ini portfolio beneran us ya us portfolio nanti sepat acit bagi Allah mbak Zahra mbak Zahra Al-Azim artinya apa Al-Azim tadi Al-Azim apa artinya yang maha agung agung yang jawab siapa Al-Azim yang maha agung baik selanjutnya mbak Iza mbak Iza asma al-Azim nantinya apa Tadina nama-nama yang baik bagi Allah nama-nama yang baik bagi Allah belum kita ke portfolio nanti portfolio nya Ustaz kirim nanti tugasnya gak di sini ya dari ini kita nulisnya nanti pas Ustaz kirim tapi gak Ustaz lupa ya tadi tadi belum ngirim hari ini Ustaz yang tugasnya kan udah tanya satu persatu untuk portfolio nya nanti bisa dikerjakan nanti ataupun nanti kalau sudah di print aja ya di print boleh di apa namanya ditulis di buku juga boleh yang wujud kidam mbak kok itu loh sebelum ke situ ada yang masih ingat artinya wujud artinya apa siapa yang ingat wujud artinya ada kidam artinya gak boleh mbak kok artinya tegal aku udah nyat terus sifat-sifatnya artinya mbak nah ini nanti tugasnya seperti ini nah jadi nah ini nanti ustaz kirimkan di grup nanti bisa di apa namanya di print boleh ditulis boleh us harus di kotaknya atau enggak enggak apa-apa misalkan itu artinya apa tadi kedam artinya apa bentar us mau aku screenshot us bentar ya boleh screenshot boleh nanti lihat di grup ya menulis artinya yang ditulis artinya yang ditulis artinya misalkan wujud artinya ditulis nomornya kalau bisa nomor kemudian kita tajetnya apa artinya us sekarang screenshot pakai laptop gimana us aku bingung kalau screenshot pakai laptop itu pakai bentar ya ustaz enggak bawa laptop namanya soalnya aku pakai laptop yang pakai laptop laptop itu kalau ada tulisan di pivotnya itu PRTSC itu PRTSC nanti dikontrol PRTSC CTRL atau APSLK atau PRTSC itu aja bisa biasanya kalau yang pakai komputer itu kontrol PSC aku bingung us kalau gitu nanti dikirimin aja nanti ustaz kirimin di grup nanti tadi lupa belum di share pagi aku sebenarnya bisa tapi aku lupa caranya us dikirimin pada kontrol kemudian TST ST PRTSC kalau enggak bisa nanti saat kirimin ya disini nanti di pembelajaran saya nanti nanti tugas portofolio nanti kalau bisa di print kalau bisa ini enggak harus kalau bisa di print terus penonannya kerjakan di kertas itu di asar nilai kan kadang-kadang dikumpulkan nanti sama alih kelas menjelkan tugas portofolio yang ini yang ini harus dikumpulkan kemarin jadi dikumpulkan ya ditanyakan dari tugasnya ini nah sebelum saat banjir paham enggak anak kelas 4A paham yang lagi kalau ada sebut kalau kita mau saluran lagi kalau anak saya ya ya silahkan baca ya ya oke kalau sudah paham Ustadz ini biar nanti disini sudah selesai saya kasih tahu jawabannya tapi dengan nafalan jajah diingat-ingat ya wujud artinya ada kita matinya ada rangkuman terus ada rangkuman angka boleh lihat saya masih ingat nggak nih Ustadz ingat-ingat aja ini wujud artinya set yang tahu ada hitam artinya apa ini banyak loh yang gabung ada 21-21 22-22 kita matinya 29 kita matinya dahulu oke kita matinya dahulu Mas Rasnya kenapa ini angkat tangannya kita matinya dahulu Bapak artinya siapa itu lagi iam iam hubungi nasihi artinya apa Allah itu berdiri sendiri iam hubungi nasihi sendiri kalau muqolafatunil khawatisi muqolafatunil khawatisi artinya Allah berbeda dengan ciptaannya dengan ciptaannya atau makhluknya tuh wahdanya artinya esah atau esah satu tunggal sama pudro artinya berkuasa berkuasa yang lainnya nggak nggak iroda hatinya berendah 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 beri roda terus ilmun artinya berkuasa verkuasa kalau mutakaliman yang terakhir ini mutakaliman yang terakhir ini mutakaliman yang pertama di kaliman artinya apa tahu berfirman Iya berfirman untuk hari ini pembelajaran baik sudah jadi nggak nulis nanti nulisnya di portfolio nya ya kalau sudah seperti biasanya difoto dikirimkan ke Ustadz jangan lupa nanti kertasnya itu disimpan nanti suatu saat akan diminta atau dibawa kesekolahan nanti biar enggak ilangnya penyakit maaf atau di atas ya Hai menyebut tanyakan enggak lagi Hai baca Hai kalau nggak ada kita akhiri pembelajaran pesakit Iya Master di kenapa itu Dino Febriand itu sama Dino Febriand Oh itu Mbak Mbak siapa itu Mbak Rani Mbak Rani Lupa terima kasih ya kalau nggak ada yang ditanyakan lagi kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama ini jangan lupa nanti diajakkan portofolionya kalau sudah dikirimkan kembangkan kurang lebihnya mohon maaf setak kiri semoga sehat semuanya dan kita bisa bertemu di sekolah secara langsung ya ini biar adalah alamin sepatah kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh habis ini bergabung pagi aja dimatikan sama Siti Hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tugas tematik ya. Buku besar tematik tema 2 disiapkan. Kemudian buku tugas tematiknya juga disiapkan. Terima kasih. 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 Oke, sudah siap semuanya? Sudah Sudah, oke Hari ini kita tematiknya belajar apa? Ada yang tahu? IPA IPA sama Bahasa Indonesia Oke, IPA sama Bahasa Indonesia Ustazah Sufi mulai dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yes, yes, yes Oke, Alhamdulillah semuanya hari ini sehat ya? Ya, Ust Sehat Ada yang kurang sehat hari ini? Lihatnya Pol, Ust, gak pilek lagi usahku sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Belajar bertanggung jawab Belajar bertanggung jawab terhadap apa yang kita punya Gimana, gak ada suaranya nak? Bersih-bersih Oh, bersih-bersih Mbak Jasmine Bersih-bersih Bersih-bersih apa? Polam atau rumah Atau kamar? Kamar Oh, kamarnya Mbak Jasmine Ya Oke, luar biasa Terus Sudah mau tanya Mbak Farah Mbak Farah hari Minggunya Ngapain Mbak Farah? Itu dinyalakan dulu mic-nya nak Gimana Mbak Farah hari Minggu Ngapain? Gengkok ketawa Mbak Farah nonton kartun Atau login? Udah gak pernah Gak pernah Mbak Farah Gak boleh yang Rakti Pus Itu Maksudnya Mbak Farah Gak dibunuh Iya Oke Iya Bisa libur ya Besok tanggal merah Di metriknya Sudah ada Terkena Besok tanggal berapa? 17 17 Besok Besok kita libur Ada yang tahu Kenapa besok kita libur? Kumpul-kumpul Nanti hari kemerdegangan Jadi hari kemerdegangan Kenapa kita? 76 75 75 tahun kemarin Ust Oh 75 tahun kemarin Pinter Tahun ini kita berulang tahun yang ke 76 Indonesia ya Mungkin enggak Kalau besok Zero-an Sayang Apa? Zero-an? Comment writer Zero-an Zero-an itu apa Toh? Comment writer Menunggu Oke Semoga hari minggu kalian Kemarin Baik-baik saja ya Oke Sebelumnya Ustazah Mau Kita absen dulu ya Biasanya kan di akhir Kali ini kita absen di awal Coba Mas Naja Ada Mas Naja Biasanya Di desa Aja Mbak Akifah Jaga adik Ust Oh jaga adik Adiknya umur berapa anak? Enggak tahu Kok enggak tahu? Masih kecil atau Ustazah Sudah bisa jalan? Sudah bisa jalan Ust Oh Sudah bisa jalan Dika adik Karena Ibu Enggak Keluar Ust Oh Gitu Oke Pinter Marisha Ada Ust Mbak Risha Hari Minggunya Ngapain Mbak Risha? Jaga adik Oh jaga adik juga Oke Mas Diego Ada Mas Diego Mas Diego Ini biasanya ada ini Mas Diego Kemana Mas Diego Ini Ada Ust Ada Mas Diego Kamu hari Minggunya Ngapain aja Malam sih Nonton Kamen Rider X Oh nonton Kamen Rider Oke Terus Mas 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 Pak Iq Ya Ust Kenapa Pak Iq Kamu hari Minggunya Kemarin Kemarin Ngapain aja Mas Laib Mas Kemarin aja Dua Keluar Kemana Keluar kemana Itu Ngari makan Terus Mas Andra Mas Andra Ada Ust Ada Mas Andra Kamu hari Minggunya Ngapain Mas Andra Main bola Main bola Oh main bola Sama siapa Main bola Sama teman-teman rumah Oh sama teman-teman rumah Menang apa kalah Kemarin Gak ada yang menang Gak ada yang kalah Tandeng Terus Mbak Latifah Mbak Latifah Ada Ada Ust Ada Mbak Latifah Hari Minggunya Ngapain Di rumah aja Di rumah aja Ngapain di rumah Nonton TV Atau bantu bunda Atau ngerjakan Cuci baju Apa Cuci baju Oh cuci baju Pinter Cuci bajunya Siapa Bajumu sendiri Pinter Mas Ferjian Nah ini Ngapain kamu Mas Ferjian Kemarin hari Minggu Masak Gunung Masak Penggunung Masak apa Masak Masak Omlet Masak omlet Masak omlet Masak omlet lagi Oke Selanjutnya Ini yang Ustada panggil Yang Tadi Ustada cek Belum ada ya Di kolom chatnya Jadi yang Gak dipanggil Berarti Ustada Sudah lihat Pemainan Di kolom chatnya Absennya Di kolom chat Sudah dilihat Kemudian ada Mas Raja Mas Raja Ada Ada Mas Raja Gimana kabarmu Baik Baik Kamu kemarin Hari Minggu Ngapain aja Mas Raja Bantu Orang Tung Mama Bantu Mama Ngapain Bantu Mama Ngapain Halo Mas Raja Bersihin rumah Os Oke Bersihin rumah Mbak Atta Selanjutnya Mbak Atta Ada Mbak Atta Mbak Atta Oke Kita tinggal dulu Mbak Atta Mbak Zahra Ada Mbak Zahra Ada Os Ada Mbak Zahra Gimana kabarnya Alhamdulillah Baik Os Alhamdulillah Baik Mbak Zahra Kemarin Hari Minggu Ngapain aja Oke Nonton TV Nonton apa Kamu Anime Os Kok anime Sudolnya apa Wibu Kamu suka anime Ravanger Berah Sudah tahu Wah Tidak tahu Oke Selanjutnya Ada Mbak Iza Mbak Iza Ada enggak ya Ada 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 Mbak Iza Mana kabarnya Baik Baik Alhamdulillah Kemarin kamu hari Minggu Ngapain aja Mbak Iza Kemarin ke rumah Nenek Kemarin bareng Mas Naja Halo Mas Naja Oke Enggak ada Kita Oke Hari ini Kita akan Belajar Tentang IPA Terlebih dahulu Ya Oke Apakah Sudah Muncul Di Layar Kalian Sudah 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 Oke Bisa Ustazah Mulai Semuanya Mikrofon Dimatikan Kamera Dinyalakan Dinyalakan Oke Maaf Tapi kepeninan Tidak Dari keluar Dari Zoom Iya Gak Apa Oke IPA Kali ini Kita akan Belajar Tentang Perubahan Bentuk Energi Kemarin Minggu Kemarin Kalian Sudah Belajar Tentang Sumber-sumber Energi Itu Apa Saja Selanjutnya Kali ini Kita akan Belajar Tentang Perubahan Bentuk Energi Nah Ada Berbagai Macam Bentuk Energi Misalnya Energi Listrik Energi Cahaya Kemudian Ada Energi Gerak Energi Panas Energi Minyak Alat Elektronik Yang kita Gunakan Sehari-hari Memanfaatkan Perubahan Bentuk Energi Contohnya Oke Kita Masuk Nah Ini Jadi Biasanya Kalau tadi Alat Elektronik Yang kita Gunakan Sehari-hari Itu Merupakan Salah Satu Perubahan Bentuk Energi Yang ada Di Kehidupan Kita Sehari-hari Ada Yang bisa Mencontohkan Kira-kira Apa Ada Perubahan Kalau Untuk Alat Elektronik Itu Ada Apa Namanya Listrik Listrik Yang kita Gunakan Contoh Televisi Televisi Yang kita Gunakan Menggunakan Energi Listrik Tapi Bagaimana Dari Listrik Yang Seperti Itu Bisa Menampilkan Gambar Ayo Berarti Itu Salah Satu Contoh Perubahan Bentuk Energi Dari Energi Listrik Menjadi Gambar Yaitu Televisi Kemudian Ada Juga Radio Kalian Tau Kan Radio Tau Radio Nah Radio Itu Ya Radio Itu Salah Satu Contoh Perubahan Bentuk Energi Dari Apa Ke Apa Ada Ada Yang Tau Suara Menjadi Bunyi Listrik Menjadi Bunyi Pinter Menjadi Bunyi Selanjutnya Kita Masuk Perubahan Bentuk Energi Macam Macamnya Itu Ada Energi Matahari Atau Energi Panas Nah Energi Matahari Menjadi Energi Listrik Contohnya Membangkit Listrik Tenaga Surya Atau PLTS Semarin Sudah Jelaskan Tentang Ini Selanjutnya Ada Energi Panas Menjadi Energi Kimia Contohnya Menjemur Ikan Kemudian Membakar Ikan Dari Energi Matahari Ini Kemarin Kalian Sudah Tau Panas Matahari Itu Bisa Digunakan Untuk Apa Saja Nah Kali Ini Perubahan Bentuk Energi Dari Energi Matahari Menjadi Energi Listrik Seperti Tadi Itu Pembangkit Listrik Tenaga Surya Jadi Masih ingat Cahaya Matahari Disimpan Di Dalam Panel Surya Yang Kemudian Nanti Ketika Matahari Sudah Tenggalam Panel Surya Tersebut Diubah Menjadi Listrik Yaitu Untuk Menyalakan Lampu Untuk Menggunakan Listrik Listrik Yang Ada Di Sekitar Kita Kalau Saat Ini Di Kediri Itu Baru Ada Di Beberapa Untuk Penerangan Jalan Umum Jadi Di Beberapa Lokas Penerangan Jalan Umum Di Kota Kediri Sudah Menggunakan Membangkit Listrik Tenaga Surya Tapi Belum Bisa Digunakan Untuk Membangkitkan Listrik Secara Keseluruhan Karena Pengadaannya Untuk Pengadaan Untuk Diadakannya Untuk Ini Pesan Panel Suryanya Ini Harganya Mahal Gitu Kemudian Ada Juga Dari Energi Panas Matahari Ini Diubah Menjadi Energi Kimia Yaitu Untuk Menjemur Ikan Kemudian Membakar Ikan Juga Selanjutnya Yaitu Ada Energi Air Bisa Mendengar Suara Ustada Sufi Dengan Jelas 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 Energi Air Menjadi Energi Listrik Contohnya Membangkit Listrik Tenaga Air Atau PLTA Nah Biasanya PLTA Ini Ada Di Waduk Us Kayaknya Juga Ada Top Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Mikro Hidro Apa Itu Mas Coba Dikasih Ayahku Oh Iya Seperti Tadah Juga Pernah Benar Tetapi Untuk Penjelasannya Ustada Masih Belum Bisa Bisa Kita Bahas Energi Pembangkit Listrik Tenaga Air Jadi Ini Energi Air Ini Bisa Dimanfaatkan Untuk Membangkitkan Listrik Yaitu Lewat Pembangkit Listrik Tenaga Air Caranya Gimana Jadi Ketika Nanti Aliran Air Semakin Deras Semakin Besar Juga Energi Yang Dihasilkan Energi Listrik Yang Dihasilkan Makanya Itu Pembangkit Listrik Tenaga Air Ini Biasanya Ada Di Tempat Tempat Yang Mempunyai Jumlah Air Yang Banyak Seperti Waduk Kemudian Ada Juga Dam Kemudian Ada Juga Apalagi Ya Sungai Yang Punya Alirannya Deras Jadi Ini Nanti Itu Di Dalam Ada Dibangun Ada Dibangun Semacam Jembatan Seperti Itu Kemudian Nanti Itu Di Waduk Atau Di Salah Satu Tempatnya Itu Dibangun Kincir Air Atau Namanya Turbin Bisa Disebut Dengan Turbin Nanti Turbin Itu Digerakan Oleh Air Jadi Ketika Air Itu Semakin Kiras Semakin Cepat Juga Turbin Itu Berputar Setelah Itu Setelah Turbin Berputar Setelah Turbin Berputar Nah Semakin Deras Turbin Berputar Itu Tadi Kan Dia Menghasilkan Listrik Jadi Jadi Nanti Ada Pipanya Ada Jalannya Supaya Energi Gerak Yang Dihasilkan Oleh Turbin Atau Kincir Air Ini Bisa Menghasilkan Listrik Dan Kemudian Disalurkan Ke Masyarakat Jadi Harus Harus Geras Harus Jumlah Airnya Itu Harus Banyak Gitu Kalau Cuman Di Mandimu Aja Ya Gak Bisa Bikin Energi Listrik Bukan Lampu Rumah Yang Menyala Nanti Malah Gak Jadi Malahan Oke Selanjutnya Ada Energi Angin Dan Energi Gerak Energi Angin Menjadi Energi Listrik Contohnya Pembangkit Listrik Tenaga Angin Atau PLTB Nah PLTB Ini Singkatannya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Bayu Adalah Nama Lain Dari Angin Nah Ini Sekarang Di Indonesia Baru Beberapa Tahun Ini Presiden Jokowi Itu Meresmikan PLTB Jadi Tempatnya Itu Tempatnya Gimana Nanti Coba Dicari Tau Jadi Bentuknya Itu Ada Dicoba Lihat Di Sebelah Kanan Itu Yaitu Yang Paling Atas Itu Namanya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Nah Itu Batang 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 Dari Baling Baling Ini Itu Ada Banyak Berisi Kabel Gimana Nanti Energi Gerak Dari Baling Baling Ini Diubah Menjadi Energi Listrik Kemudian Disalurkan Listriknya Ke rumah Masyarakat Setempat Kayak Gitu Biasanya Biasanya PLTB Ini Tempatnya Ada Di Atas Bukit Karena Kalau Di Atas Itu Angin Lebih Kencang Jadi Baling Balingnya Itu Bisa Berputar Lebih Kencang Juga Sehingga Listrik Yang Dihasilkan Akan Juga Lebih Banyak Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Yaitu Ada Energi Angin Menjadi Kinetik Kinetik Yaitu Bermain Layang Layang Coba Kalau Bermain Layang Layang Gak Ada Angin Kira Kira Bisa Enggak 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 Jadi Kinetik Ini Kata Lain Dari Gerak Energi Angin Diubah Menjadi Kinetik Jadi Kalau Ada Angin Karena Ada Angin Maksudnya Karena Ada Angin Layang Layang Ini Bergerak Bisa Terbang 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 Kamu Juga Bisa Menggerakkan Maunya Kemana Layang Layang Ini Ditarik Ulur Tarik Ulur Kemudian Sampai Akhirnya Nyang Di Pohon Akhirnya Patah Layang Layang Kemudian Ada Energi Yang ketiga Yaitu Energi Gerak Menjadi Energi Bunyi Contoh Menabuh Gendang Menabuh Gendang Ini Kalau Diam Saja Orang Yang Nabuh Ini Diam Saja Gendang Nggak Akan Berbunyi Nah Ini Contohnya Dari Energi Gerak Ketika Tangan Tangan Penabuhnya Ini Bergerak Maka Bagian Gendang Yang Ada Kulitnya Itu Akan Mengeluarkan Suara Itu Namanya Energi Gerak Menjadi Energi Bunyi Oke Oke Bisa Bisa Kita Lanjut Ya Selanjutnya Ada Energi Listrik Nah Energi Listrik Ini Adalah Salah Satu Energi Yang Ada Di Sekitar Kita Dan Energi Yang Paling Banyak Digunakan Oleh Manusia Energi Listrik Ini Bisa Dirubah Menjadi Energi Panas Banyak Perubahan Energi Energi Listrik Ini Jadi Ada Yang Pertama Itu Energi Listrik Menjadi Energi Panas Contohnya Adalah Setrika Penanak Nasi Dan Oven Kenapa Setrika Nah Setrika Ini Dia kan Harus Dicolokkan Ke Listrik Dulu Setrika Saat Ini kan Setrikanya Harus Dicolokkan Ke Mana Ke Listrik Terlebih Dahulu Sehingga Nanti Setelah Dia Masukkan Listrik Listrik Sudah Mengalir Di Dalamnya Setrika Dia akan Menghasilkan Panas Nah Panas Ini Yang Kemudian Bisa Kita Gunakan Untuk Melicinkan Baju Supaya Baju Kita Lebih Rapi Gitu Jadi Diingat Ingat Untuk Setrika Itu Perubahan Energinya Dari Listrik Menjadi Panas Bukan Listrik Menjadi Gerak Listrik Menjadi Panas Untuk Selanjutnya Ada Contoh Penanak Nasi Sama Penanak Nasi Ini Contohnya Kita Menggunakan Rice Cooker Atau Magic Com Ini Biasanya Bunda-bunda Kalian Biasanya Pakai Ini Biar Praktis Buat Masak Nasi Jadi Dicuci Berasnya Kemudian Langsung Dimasukkan Ke Rice Cooker Kemudian Diklik Tombol Cooking Ini Namanya Penanak Nasi Jadi Magic Com Nya Atau Rice Cookernya Nanti Disalurkan Dulu Listriknya Dicolokkan Setelah Nanti Dicolokkan Listriknya Berubah Jadi Panas Panas Ini Nanti Yang Digunakan Oleh Rice Cooker Untuk Mematangkan Nasi Sehingga Nasinya Mematangkan Beras Sehingga Berasnya Jadi Nasi Kemudian Nasinya Bisa Kalian Makan Bisa Kalian Konsumsi Selanjutnya Yaitu Oven Oven Ini Itu Biasanya Digunakan Untuk Membuat Kue Baik Oven Yang Menggunakan Kompor Ataupun Oven Yang Menggunakan Listrik Nah Ini Juga Sama Sama Menyalurkan Panas Dari Panas Ini Nanti Dia Bisa Mematangkan Kue Atau Sesuatu Yang Dimasukkan Kedalam Oven Itu Nah Biasanya Oven Karena Ini Kita Bahas Energi Listrik Berarti Oven Ini Menggunakan Oven Listrik Sama Sistemnya Seperti Setrika Dan Penanak Nasi Jadi Dicolokkan Dulu Dialirkan Listriknya Kemudian Setelah Panas Panas Tersebut Bisa Mengubah Atau Membantu Mematangkan Kue Atau Sesuatu Yang Kita Masukkan Kedalam Oven Selanjutnya Yaitu Energi Listrik Menjadi Energi Gerak Yaitu Kipas Angin Dan Blender Nah Ini Salah Satu Pemanfaat Perubahan Energi Yang Ada Di Sekitar Kita Yaitu Listrik Menjadi Gerak Sudah Tahu Berat Pasti Kipas Angin Ini Kan Baling Baling Bergerak Ketika Kita Salurkan Listriknya Nah Ini Jadi Nanti Listriknya Ini Diubah Menjadi Energi Gerak Untuk Menggerakkan Baling Baling Kipas Angin Blender 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 Halus Aliran Listrik Atau Sumber Listrik Setelah Itu Nanti Baru Pisau Di Blender Itu Bisa Berputar Kemudian Menghaluskan Makanan Nah Us Gimana Kalau Sombak Banya Blendernya Menggunakan Blender yang baterai ini blender baterai baterai itu juga salah satu sumber energi listrik ya batu baterai itu kamu tahu kok tahu batu baterai anak-anak belum tahu us belum ada di pelajaran batu baterai itu loh itu enggak jadi pelajaran harusnya tahu kok sekarang tuh bukan arang batu baterai ABC alkaline itu lho baterai itu lho nak tahu tahu oke tahu ya nanti kalau kita coba kalau pas main ke Indomaret biasanya di dekat kasir nah tanya Mas baterai itu yang mana Mas nah itu pasti tahu Mas pasti dikasih tahu sama masnya nah ada juga sekarang itu blender yang menggunakan baterai nah itu baterai merupakan salah satu sumber energi juga selain tadi colokan listrik listrik-listrik yang disalurkan dari PLN baterai itu juga salah satu sumber energi listrik yang bisa menghasilkan energi gerak contoh ada kipas angin kecil kamu tahu kan kipas angin tangan yang biasanya kamu pakai kalau pas di mobil pas keluar-keluar gitu kan enggak mungkin menggunakan kipas angin duduk yang gede gitu kan Hai contoh energi listrik menjadi energi gerak jadi baterai itu mengandung listrik di dalam baterai itu ada komponen warnanya hitam seperti arang ya itu bisa menghasilkan listrik juga gitu ketika nanti dimasukkan ke wadahnya wadahnya baterai yang ada di suatu barang yang ada tempatnya baterai gitu kemudian ada energi listrik menjadi cahaya cahaya contohnya lampu komputer gawai gawai ini mau itu ya mobile mobile phone atau handphone kalian ya gawai ini bahasa Indonesia nya dari handphone jadi energi listrik menjadi cahaya jadi HP kalian kalau baterainya habis itu kan nggak bisa nyala nggak ada cahaya yang masuk nggak ada gambar yang masuk ya kan Nah setelah di cas diberikan asupan cahaya aduh asupan bahasanya diberikan stok cahaya stok listrik stok listrik ke dalam HPnya disimpan sama HP mu disimpan akhirnya kamu nyalakan keluarlah cahaya itu salah satu contoh perubahan energi listrik menjadi cahaya itu lewat HP bisa kemudian lampu nah lampu ini ya seperti itu seperti di rumah kalian itu ada salurannya yang namanya stop kontes saklar bukan setelah pentak ya saklar saklar itu nanti itu juga menghasilkan listrik di dalamnya itu ada listriknya yang disalurkan ke kabel-kabel yang ada di lampu yang ada di lampu ya kemudian setelah nanti saklarnya di on kan atau dibuka aliran listriknya yang menuju ke lampu itu nanti lampunya bisa nyala kemudian komputer juga sama bisa juga energi listrik menjadi cahaya selain lampu komputer gawai apalagi ada yang tahu tipi tipi oke pinter tv tv merupakan salah satu energi listrik menjadi cahaya oke kita lanjutkan nah ini dia energi listrik menjadi energi bunyi contoh radio pengeras suara atau speaker kemudian gitar listrik ada juga tv juga bisa ya tapi kalau tv kan lebih ke gambar atau cahaya ya jadi energi listrik ini juga bisa menghasilkan bunyi seperti radio radio ini ada yang dinyalakan ke listrik ada yang menggunakan baterai nah ini baterai tetapi dirubah listrik yang ada di situ dirubah menjadi energi bunyi pengeras suara bisa speaker bisa toa ya yang biasanya kamu kalau outing class itu pasti ada ustad-ustadah yang pegangin speakernya atau toanya halo halo itu buat kontrol kalian ya gitu oke selanjutnya ada energi kimia energi kimia menjadi energi listrik ini contohnya baterai tadi kemudian aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik jadi baterai tadi itu dari energi kimia yang menghasilkan energi listrik dari kemudian menyalur lagi contohnya ini ada salah satu contoh yang menggunakan baterai apa ya radio nah radio kan zaman dulu pakai nenek kalian pasti menemui radio yang menggunakan baterai atau ya bunda kalian mungkin masih menemui radio yang menggunakan baterai baterai merupakan salah di dalamnya itu ada zat kimianya ada energi kimianya yang kemudian energi kimia ini tadi di menghasilkan listrik ya menghasilkan listrik yang kemudian listrik itu tadi kalau di radio bisa dirubah menjadi bunyi atau suara gitu kemudian aki untuk menyalakan peralatan listrik nah aki ini biasanya ada di kendaraan bermotor seperti mobil ataupun sepeda motor kalau di mobil ataupun sepeda atau untuk menyalakan mobil atau motor kemudian menyalakan lampu pada kendaraan tersebut menyalakan klakson menyalakan lampu sen atau retengan itu gunanya energi kimia ya selanjutnya ada energi kimia menjadi energi gerak selanjutnya ada energi kimia menjadi energi gerak yaitu makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh kemudian mengayuh sepeda itu juga merupakan contoh dari energi kimia menjadi energi gerak jadi semua makanan yang kita makan masuk ke tubuh kita itu nantikan diproses supaya disalurkan ke seluruh tubuh kita supaya kita tuh punya energi punya kekuatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari contoh olahraga belajar berpikir menggunakan otak nah atau aktivitas fisik nah itu juga merupakan energi kimia dari makanan yang diubah oleh tubuh kita menjadi energi gerak makanya itu orang yang nggak makan biasanya tuh lemes gitu kayak kamu pas puasa itu kan nggak makan bawaannya lemes terus pengen tidur terus ya lihat iklan marjan aja udah pengen minum marjan ya ada yang kayak gitu udah kelas 4 berarti kuasa tahun ini kuasa tahun ini sudah nggak pengen lagi kalau ada iklan marjan kemudian ada iklan susu kental manis nah itu ada iklan indomie nah itu berarti sudah nggak nggak pengen lagi kan udah besar masa nggak malu sama adik-adiknya yang kelas satu kelas dua gitu udah besar itu harus bisa tahan nafsu nafsu makan nafsu marah gitu ya nafsu pengen segala sesuatu yang sebenarnya kamu nggak butuh tapi kamu pengen kayak gitu harus ditahan contoh di rumah sudah ada handphone yang support yang bisa mendukung pembelajaran kamu di rumah terus ternyata kamu lihat TV ada HP keluaran terbaru kameranya bagus terus 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 ramnya gede kamu kalau beli HP itu bisa download banyak game sedangkan HPmu yang kamu punya saat ini itu sudah eh masih bisa digunakan loh masih bisa buat download game masih bisa buatnya masih baguslah terus kamu bilang sama ayah bunda mu aku pengen beli itu biar bisa main game kan sebenarnya itu nggak putus itu sebenarnya kamu nggak putus cuman kamu pengen kayak gitu jadi daripada uangnya buat beli kayak gitu mending ditabung atau bisa juga dikasihkan sama orang yang tidak mampu karena sekarang banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita jadi harus dibantu gitu ada yang pengen beli aku aku pengen beli PS5 lho mahal padahal kamu masih ada PS3 berapa PS4 ada ada Usman novel PS4 dulu PS3 sekarang beli eh bentar dulu punya PS3 habis itu dijual ganti komputer habis itu komputernya masih ada ayah beli PS3 PS4 sebenarnya PS itu butuh nggak tau Mas novel ya hasilnya ya cuma biar nggak bosen us di rumah saya jenuh Mas pakai HP bisa enggak bedanya apa HPnya mas novel rusak us biarin biarin Oh gitu biarin us biarin kamu sudah sabar sabar tadi sudah besar harus tahan nafsu marah oke HPnya kan masih bisa dipakai kalau HPnya rusak belajarnya kan pakai HPnya mama nggak papa pokoknya main game harus boleh main game Ustada Sufi nggak akan melarang kalian main game selama satu kalian patuh sama orang tua kemudian solatnya enggak bolong-bolong tugasnya juga rajin dikirimkan tepat waktu nggak membantah sama orang tua Nah nggak papa silahkan kalau ada kesepakatan sama orang tua sama mama papa sama ayah bunda cuman boleh main satu jam ya sudah satu jam main setelah itu meskipun ada ataupun tidak ada orang tua di rumah kalau memang waktunya sudah habis ya sudah disimpan alatnya nggak usah main game keluar dari main game istirahat yang cukup gitu ya daripada capek main game mendingan kamu tidur aja gitu kalau sudah dan Sofia jadi energinya tidak terbuang sia-sia Oke kita lanjut sekarang ini tugasnya ya untuk kalian tugas ipakali ini yaitu portfolio jadi portofolionya nanti akan Ustadzah kirim ya di grup Oh Dukung Zari ini semuanya portofolio siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang-siang nggak papa ya daripada nulis soal kamu suka portofolio apa nulis soal portofolio portofolio nulisnya lebih sedikit Oke Giko kalau portofolio banyak nyikirnya juga portofolio ya bentar ya jadi portofolionya ini nanti diprint ya kemudian setelah diprint kamu nanti mengerjakan di print out ini ya pengerjakan di print out kemudian nanti dipotokan ke Ustadzah dikirimkan setelah dikerjakan seperti biasanya dikirimkan ke Ustadzah di foto dan dikirimkan ke Ustadzah setelah itu disimpan yang rapi di dalam map sewaktu-waktu nanti kalau kalau ada pengumpulan portofolio seperti kemarin nah ya Bunda kalian sudah tidak kerepotan lagi untuk mencari gimana portofolionya ya bahasa Indonesia nya juga portofolio Iya bahasa Indonesia hari ini kita portofolio juga ya santai santai tenang-tenang semuanya tenang ya Oke jadi paling aku sedikit jelaskan untuk tugas portofolio IPA kali ini yaitu kalian harus menuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi pada tabel yang sudah tersedia contoh itu ada gambar menjemur ikan tadi sudah dijelaskan ya menjemur ikan tadi energi yang digunakan apa saja kemudian energi perubahannya perubahan energinya apa nah dari energi apa berubah menjadi energi apa kemudian dan menyetrika juga energi yang digunakan itu energi apa kemudian perubahan energinya apa nah itu tadi contoh energi menyetrika itu energi yang digunakan kimia kemudian perubahan energinya jadi gerak nah itu itu salah ya yang benar nanti kamu cari tahu sendiri tadi kan sudah dijelaskan ya sudah paham dari sini untuk tugas portofolio nya sudah paham sudah sudah oke ada yang mau bertanya tentang materi hari ini tentang perubahan energi ya sudah ya sudah ya oke kita lanjut coba sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia kalian buka halaman buku tematik buku tematik halaman 73 coba dibuka buku tema 2 halaman 73 coba dibuka buku tematik tema 2 halaman 73 Oke Sampun koos Sudah Sudah Oke tunggu dulu ya sudah sudah kalian lihat apa disitu Ustaz Ustaz gak ada apa-apa Ustaz Aleman 73 Masa gak ada apa-apa Ada gambar apa itu Tentang hemat air Tentang hemat air Oke Ustaz Munculkan dulu ya powerpointnya Untuk bahasa Indonesia Karena hari ini Bahasa Indonesia adalah tugasnya Portofolio Kita akan review sedikit Tentang materi Minggu kemarin Ustaz Salaman 73 kan Ya Sebentar ya Nah minggu kemarin Kalian sudah belajar Tentang apa itu Poster Kemudian bagaimana Cara membuat poster Nah Kali ini tugas Portofolio kalian Yaitu membuat Poster Tentang yang bertemakan Tentang hemat energi Jadi ketentuan dan Alat bahannya Sudah Ustaz Ustaz cantumkan di rangkuman materi kalian ya Jadi nanti kalian akan membuat poster Yang bertemakan tentang hemat energi Di lembar portofolio yang sudah Ustaz siapkan Hanya di lembar portofolio itu ya Jangan di kertas lain Karena disitu sudah ada logo Sekolahan Kemudian sudah ada identitas Yang harus kalian isi Jadi akan lebih memudahkan kalian Untuk membuat poster Oke Posternya bertema dengan Hemat energi ya Oke sudah buka Buku tema semuanya Halaman 73 ya Ustaz Ya Halaman 73 Disitu ada apa Itu kalian lihat Ada poster ya Ada contoh poster Hemat air Nah Kemudian Bentar 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 Masih membuka ini ya Oke 73 Situ Di Ayo Mencoba Kalian sudah ada Yaitu lihat Poster Tentang hemat air Nah disitu poster kemarin Itu Kalimatnya kan Singkat Padat Dan jelas Itu salah satu Ciri-ciri poster Ya Salah satu Ciri-ciri poster Yaitu Singkat padat Dan jelas Berisi gambar Tulisan Atau kalimat Yang sesuai tema Kemudian kalimat Yang digunakan itu Ada Mengandung Ajakan Atau Yang disebut dengan Kalimat Persuasif Nah Kalimat yang ada Di poster Biasanya Singkat Padat Dan jelas Ya Jadi ajakannya Itu jelas Ya Kemudian poster Itu Biasanya Ditempel Di tempat umum Supaya Bisa dilihat Oleh Orang banyak Poster yang dibuat Dengan perpaduan Warna yang menarik Akan lebih menarik Orang-orang Yang melihat poster Tersibut Dan kemudian Membacanya Nah Di buku tematik itu Sudah ada Salah satu Contoh poster Tentang Hemat Air Nah Itu ada gambar Keran Nyala Airnya Kemudian dicoret Diberikan tanda Silang Atau coret Slice Yaitu Kemudian ada Kalimat yang Mengajah Untuk memanfaatkan Air secara Optimal Kemudian itu Warnanya yang pink Itu tulisan pink Pastikan keran Sudah tertutup Setelah digunakan Nah itu salah satu Contoh Kalimat Ajakan Untuk memastikan Keran yang sudah Digunakan Itu tertutup Jadi Airnya itu Tidak mengalir Percuma Kemudian Bawahnya itu Ada gambar Mesin cuci Sama baju Gunakan mesin cuci Saat pakaian kotor Telah cukup banyak Jadi Kalau kalian di rumah Menggunakan mesin cuci Jangan Cuma Satu baju Dua baju Kemudian Dimasukkan mesin cuci Tapi Ditunggu dulu Sampai Bajunya Cukup banyak Baru Kemudian Dimasukkan mesin cuci Supaya Selain Hemat air Kita juga Hemat Listrik Sedikit Sedikit Masukkan mesin cuci Terus Diputer Kayak gitu Itu akan Lebih hemat Air Kemudian Jika cucian Banyak Pakai saja Tiga ember Untuk merendam Dan menyabun Untuk membersih Yang pertama Jadi yang pertama Itu ada Tiga ember Disediakan Tiga ember Ember yang pertama Itu digunakan Untuk merendam Dengan sabun cuci Ember yang kedua Untuk membersihkan Sisa sabun cucinya Itu membersihkan Sabun cucinya Ember yang ketiga Itu untuk Membilas Supaya Selain suci Itu nanti Sabun-sabun Yang tertinggal Di pakaian Juga akan Ikut Luntur Gitu Terus ada juga Itu gambar Shower Nah Gambar shower Ini Mandi berendam Paling boros air Mandi dengan Gayung Tiga kali Lebih beros Usahakan Mandi dengan Pancuran Dan tidak Berendam Nah Ini Kalau kalian Di kamar Mandinya Di rumahnya Itu sudah Menggunakan Shower Nah Gunakan Seperlunya Jadi Seumama Kalian Mandi Ingin keramas Kalian Nah Nanti Dibasahin Dulu Seluruh Tubuh Kemudian Setelah Basah Baru Kalian Menyabun Menggunakan Sampu Tapi Showernya Harus Dimatikan Kerannya Harus Dimatikan Pancurannya Harus Dimatikan Dulu Baru Nanti Setelah Sudah Selesai Semuanya Waktu Membilas Baru Dinyalakan Lagi Kemudian Saat Gosok Gigi Cuci Muka Atau Mencukur Pastikan Keran Air Tertutup Satu Menit Air Mengalir Sembilan Liter Air Terbuang Jadi Kalau Kalian Menggunakan Washtafel Ketika Menggosok Gigi Itu Cukup Menggunakan Air Ketika Membasahi Sikat Atau Kemudian Pada Saat Menggosok Gigi Itu Pastikan Keran Air Itu Tertutup Yang Terakhir Ada Gambar Mobil Lebih Baik Mencuci Mobil Dengan Lap Dan Ember Dibandingkan Mengguyur Mobil Dengan Gayung Mengguyur Mobil 15 Menit Berarti Beratus Ratus Liter Air Terbuang Jadi Cukup Dibasahi Disiram Atau Menggunakan Ember Jadi Pakai Lap Lap Dibasahi Kemudian Nanti Baru Digosokkan Ke Mobil Itu Akan Lebih Hemat Air Oke Coba Dibalik Ke Halaman 74 Silahkan Dikerjakan Di Buku Tugas Kalian Yang Dua Kota Atas Yang Dua Kota Atas Menulis Informasi Yang Didapatkan Dari Poster Dan Pesan Yang Ingin Disampaikan Dalam Poster Tersebut Oke Anak-anak Bisa Mendengar Suaranya Ustada Bisa Ustada Silahkan Mengerjakan Halaman 74 24 Disalin Disalin Buku Tulis Disalin Buku Tulis Disalin Buku Tulis Itu Bentuk Kotak Kan Itu Cuma Ada Dua Pertanyaan Cuma Ada Dua Kotak Nah Ini Us Bukan Ini Bukan Portofolionya Mbak Portofolionya Nanti Kan Sudah Jelaskan Nanti Ustada Jelaskan Lagi Ya Ini Sekarang Dikerjakan Kemudian Nanti Akan Kita Bahas Langsung Oke Ya Us Iya Pintar Us Ini Langsung Dijawab Apa Gimana Us Langsung Dijawab Ya Di Buku Tugas Kalian Dijawab Di Buku Tugas Kalian Saja Yang Kalau Pertama Itu Menuliskan Informasi Yang Didapat Dari Poster Itu Apa Aja Kemudian Pesan Yang Ingin Disampaikan Dalam Poster Tersebut Apa Nah Itu Kamu Jawab Di Buku Tugas Tidak Perlu Dikotain Tidak Apa Ya Cukup Ditulis Pertanyaan Kemudian Bawahnya Langsung Jawabannya Oke Selamat Pengerjakan Terima Terima kasih Tidak Terima kasih. 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 Tiba. Nah ini seperti memanfaatkan air secara optimal atau bijaksana Kemudian menggunakan mesin cuci ketika pakaian kotor sudah cukup banyak Kemudian ada juga mencuci mobil atau motor menggunakan ember dan lap Terus ada juga menggosok gigi, cuci buka atau mencukur dengan mematikan keran Dimatikan dulu kerannya, kemudian mematikan shower ketika mandi Maksudnya ketika tidak diperlukan untuk membilas atau membasahi badan, showernya dimatikan Terus menggunakan tiga ember untuk cucian Yang ember pertama untuk merendam, ember yang kedua membersihkan sabun, ember yang ketiga untuk membilas Seperti itu, jawabannya boleh semua Sudah bagus Kemudian pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut Sekarang Ustazah Sufi mau coba panggil Mas Naja ada nggak ya, Mas Naja? Ada, Ustazah Sufi Ada, Mas Naja coba tolong bantu dijawab Pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Pesan ajakan Ya, ajakan untuk apa? Menghemat air Ya, membuang sampah pada tempatnya Mas Naja ada membawa sampah pada tempatnya itu Ya, sudah cukup untuk berhemat air Atau bisa juga yang menjawab menggunakan air secara bijaksana Boleh Ada yang jawab lain? Oke, ada yang jawab lain? Nggak ada Ustazah pun jawabnya tetap menggunakan air dengan bijak, boleh nggak? Boleh, boleh Mbak Farah Boleh Oke Kalau sudah selesai semuanya Ada yang mau bertanya? Silahkan yang mau bertanya Ustazah Ya Apa ini dikirim nggak nanti, Us? Kalau yang ini nggak ya, Mas Yang dikirim nanti cuma portfolio-nya Ya, Us Sekarang Ustazah Sufi coba jelaskan Ya Ustazah Sufi coba jelaskan tugas portfolio-nya Ya, tugas portfolio-nya ini lembar portfolio-nya sudah ada di rangkuman kalian Ya, sudah ada di rangkuman ya Nanti coba dilihat lagi file-nya rangkuman materi minggu ini Tadi pagi sudah dikirimkan ya Nah, ini ada alat dan bahan Alat dan bahannya itu ada alat tulis Kemudian alat mewarnai Atau bisa juga kalian bisa menggunakan kertas lipat Ataupun gunting-gunting kertas warna-warni Silahkan Ketentuan dalam pengerjaan tugas portfolio ini Kita membuat poster Ya Tadi langkah-langkah membuat poster tadi Ada ya, sudah disampaikan minggu lalu Ya, sudah disampaikan minggu lalu Nanti dilihat lagi rangkuman materinya minggu kemarin Oke, ketentuannya membuat poster ini Yaitu bertemakan hemat energi Tadi kalau yang di buku temati kalian itu Hemat air ya Hemat air, menggunakan air secara bijaksana Biar airnya tidak digunakan Terbuang sia-sia itu gimana Nah, itu tadi banyak cara ya Kemudian ada juga hemat energi yang lain itu Seperti mematikan listrik ketika tidak digunakan Atau ketika siang hari Nah, contohnya ada seperti ini Ini contoh poster hemat energi Sudah muncul di layar kalian Sudah Nah, ini hemat energi berupa hemat listrik Yaitu mematikan lampu di siang hari Ada tanda lampu bohlam Kemudian dicoret terus ada gambar matahari Kemudian diberikan tulisan matikan lampu di siang hari Nah, ini nanti kalian bebas Mau hemat energi yang model apa itu bebas Pokoknya temanya hemat energi Kemudian siswa membuat poster pada lembar portofolio yang telah disediakan Jadi lembarnya cuma segitu dimanfaatkan semaksimal mungkin ya Dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membuat poster tentang hemat energi di lembar portofolio yang sudah disediakan Jadi nanti gambarnya tidak perlu gede-gede Yang penting cukup ya Yang penting cukup Siswa diharapkan Membuat secara mandiri dengan bantuan orang tua di rumah Jadi ini nanti jangan kamu ngeprint terus mbok tempel di lembar portofolio Tapi kamu ya gambar sendiri posternya itu Kemudian dipilih warna-warna yang kamu mau Kalau tidak cukup bagaimana us? Ya sebentar Kalau tidak cukup bagaimana us? Dicukup-cukupkan Berarti ukuran gambarnya yang dikecilkan Kita menggunakan lembar portofolio yang ada Oke? Ada yang mau bertanya dari sini? Us? Us, warna-warna bisa gambar enggak apa-apa Enggak bisa gambar enggak apa-apa Gambar yang simpel aja enggak apa-apa mbak Mas, siapa tadi yang tanya? Saya us Oh mbak Oktav Boleh, mbak Oktav kalau enggak bisa gambar atau yang lain enggak bisa gambar gimana us? Boleh menggambar masa matahari aja enggak bisa gambar Ya kan? Bohlam aja masa enggak bisa gambar Cuma bulat gitu doang Atau bisa juga menggunakan tulisan saja enggak perlu ada gambar enggak apa-apa Pokoknya mengandung tadi kalimat poster mengandung apa? Ajakan 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 Peter mengandung ajakan Ayo berhemat air Ayo menghemat listrik Matikan lampu ketika siang hari Nah itu bisa kak bapak Siapa lagi yang mau bertanya? Tidak Us ini kan buat Apa ya buah Ibu Master kan Itu boleh ajakannya Boleh yang lain Boleh sama Kalau bisa bedakan energi yang digunakan beda-beda Ya Beda-beda Ya beda-beda Boleh sama energinya Tapi kan isinya beda Gambarnya masa ya harus sama vlog Ya Harus berkreatifitas Diamond Rider bawa listrik Boleh Bok padukan sama kartun-kartun favoritmu lo boleh Gak apa-apa Ya Loh itu Mas Versi kok ganti gambar cewek itu Nanti dikumpulinya jam Dikumpulkannya jam berapa? Mas Mas Itanya Dikumpulkannya jam berapa? Jam 8 pagi atau malam? Malam Pagi Malam 8 pagi 12 malam Itu adik muta Mas Mas Iya Adik muta Adiknya Mas Versi Sudah selesai kelasnya Mbak Sudah selesai kelasnya Belum Namanya siapa kemarin Di Aisyah Iya Oke Oke Jadi Sudah Bisa dipahami ya Sudah paham belum untuk tugasnya? Oke Tugas hari ini apa saja? PAI Tematik Tematik Bahasa Indonesia PAI IPA Sama Bahasa Indonesia PAI Dikirimkan ke siapa? Ustaz Dasufi atau Usyakin? Ustaz Yakin Ustaz Yakin PAI Dikirimkan ke Ustaz Yakin Yang dikirimkan ke Ustaz Dasufi apa saja? IPA Sama Bahasa Indonesia IPA Sama Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Oke Kata tugasnya Ini sedikit mematang Kota Indonesia Mas Andres Jam 8 ya Mas Andres Oke Jam 9 Ustaz kenapa? Atau jam 10 Ustaz jam 10 Ustaz aku belum tidur Ustaz kalau sudah tidur gimana? Mas Andres Mas Andres Mas Andres Oke Sudah Sudah faham semuanya? Sudah Us Mas Andres Sudah yang masih tanya Enggak ada Mas Andres Oke Kalau enggak ada Bisa Ustaz dah akhiri ya Ya Us Ya Bisa akhiri Assalamualaikum 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 Persiapan Sikap berdoa Sikap berdoa Wahid Kameranya dihidupin Ya Kameranya dinyalakan dulu Persiapan berdoa Tangan diangkat Tangan diangkat Tangan diangkat Mata dipejamkan Oke Dipejamkan semuanya matanya Dipejamkan Oke Sudah besar Kalau berdoa harus lebih serius Harus benar-benar ya Oke Kamera dinyalakan dulu Kameranya dinyalakan dulu Oke Mbak Rani Ayo Tangannya diangkat Kepala ditundukkan Mata dipejamkan Mbak Iza Tangan diangkat Kepala ditundukkan Mata dipejamkan Oke Kepala ditundukkan 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 Waktunya jangan sampai Ketinggalan Dan jangan lupa Untuk menjaga Kesehatan Dan membantu Orang tua Di rumah Oke Semuanya Bisa dinyalakan Kameranya Kita berfoto dulu ya Nanti kalau gak muncul Wajahnya Harap maklum ya Oke Semuanya Kasih senyum termani Sekalian Ayo Satu Dua Tiga Tiga Oke Satu kali lagi Satu Dua Tiga Oke Terima kasih anak-anakku Hari ini ya Sekian dari Ustazah Sufi Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih anak-anakku semuanya Sampai jumpa besok Rabu ya Dadah Mas Mok Mas Mok Jangan bawa matikan dulu Mohon maaf Dadah 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 Bye Dadah 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 Terima kasih.